Mau cobain seblak yang baru buka di Surabaya Yang sudah di review sangat banyak artis Jadi sumpah guys ini nganternya panjang banget Bingung gak sih? Telur, telur, kita perlu telur Kayaknya aku udah nganter udah sampe depan Ini ada 4 ya Kayak beranak terjatuhnya 2 Jadi 4 Kalau pertama kali makan seblak guys Dia gak pernah nyobain seblak Kamu gak bisa gigit ya, jadi langsung ketelan Sekarang lagi viral seblaknya sama Rafael Jadi dibikin kayak gitu, kita lihat gimana rasanya Halo guys, sudah sebat ke my youtube channel Jadi video kali ini, kita mau ngapain kok? Cari seblak Sakit gigi tapi pengen makan seblak Jadi kita mau cobain seblak yang baru buka di Surabaya Yang sudah di review sangat banyak artis Jadi sumpah guys ini nganternya panjang banget Padahal ini baru jam 4, sekian ya Ini gak rame banget Udah kita mau ambil-ambilin dulu Karena ternyata mini-mili sendiri Soalnya noxinta, let's go! Ada pilihan apa sih? Ada pilihan apa sih? Ada yang basah, ada yang kering Ini mau dibikin kayak seblak Rafael gitu, bisa gak sih? Katanya ada yang gak pake kuat Jadi cobain kayak ini pake seblak Rafael aja Masih ini gak? Perupuk? Udang? Eh kamu gak makan udang, ding? Iya aku alergi udang Ini gorengan Bingung gak sih? Telur, telur Kita perlu telur Telur Kamu menutupah? Ambil ini Ini aku mau gorengan ini buat kuah yang banyak Kak ini bisa dibikin kuah sama angga juga ya? Iya Bisa dibikin kuah sama angga Oh iya Udah Ada yang gambar itu Gak apa? Itu gak tau apaan? Banyak, banyak warna Jadi aku ngambil ini Soalnya ini aku ngambilnya yang buat Yang Goreng? Bukan goreng sih Kayak yang gak terlalu banyak kuah Yang ini berkuah Jadi yaudah Ini aku mau kasihin dulu Buat ngantri kita Biasanya pulang aku udah sampai depan Ini ada 4 ya Kayak beranak Penjatuhnya 2 jadi 4 Setelah kita menunggu berapa menit Sam? Sejam Gak sampe Gak sampe lah 45 menitan Hampir Akhirnya dateng Ini yang pertama baru yang kuah Yang gak kuah belum dateng Jadi sebelum kan kita habis kuah dulu Mari makan Yang duluan Pedas ya? Level 2 doang Ini 2 Ini gak bisa makan pendes lagi Aku suka banget Pedas membuat Lomah dan Gerd Lomah atau Lomah 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 pertama kali makan seblak guys Dia gak pernah nyobain seblak Gak suka kencur Gak suka kencur Film aku udah gak suka kencur Gak bisa merasa Tidak ku mati rasa ya? Katanya karena kencur ya? Gak suka kencur Agak mengganggu ya Tapi unik sih Sebelaknya sebenarnya kayak gini Iya Lu gak bisa gigit ya Jadi langsung ketelan Lu Lu Gimana lu? Gak bisa digigit Gimana? Aku sih kurang suka kencur Cuman Karena akhir-akhir ini suka makan seblak Jadi Lumayan Tapi memang seblak itu memang ada kencur Iya Jadi kasnya seblak itu kencur Seblak itu dari Anu gak sih? Dari Bandung gak sih? Iya Jadi seblak sendiri itu sebenarnya kayak Ehm Kerupuk ya Kerupuk yang kena air gitu loh Iya Cuman sekarang udah dikombinasi kali ya Jadi banyak banget variannya Ada yang ceker Ada yang ayam Hmm 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 Buat orang Aku gak bisa makan nih Gak bisa ya Dadah Langsung Panes Hmm Hmm Jadi menurut ayam nih berapa per berapa? Tapi enak juga sih Ehm Pedas level 2 tadi ya Masih tolerable Berapa ya? Bintang 1-5 Karena aku gak suka pedes Tiga setengah lah menurut Kenapa? Karena Pedas aja atau karena gak suka kencur juga? Kayak seturang kencurnya tuh Gak semua orang bisa terima kan Dari sebelah Tapi memang kencurnya Bikin rasa agak uniknya sih Kalo gak ada itu juga Aku merasa malah Malah gak ada rasanya sih Cuma karena murnin Karena aku gak Kalo makanan pedes itu Gak selalu bisa Menikmati Rasanya Hmm Tapi kalo menurut kamu berapa? Buat aku ratenya Bagi pencinta sebelah? Aku gak pencinta sebelah Aku gak suka kencur malah Aku sangat gak suka kencur sebenarnya Aku ratenya berapa? Empat per lima Jadi kan ada jawab Soalnya Pedes Pedes tak? Terpaksa On fire Aku sih gak pedes tapi emang air lebih Udah lumayan gurih Kencurnya juga udah berani Tapi kan sebenernya gak semua orang suka kencur juga ya Buat aku yang masih newbie dan kencur Berasa kencur banget Tidak apa-apa Jadi telur yang tadi kita ambil itu dicampur gitu ya? Apalagi Jadi kita masukin apa aja sih tadi? Ada kerupuknya, ada mie-nya, tahu, telur Mungkin bagi yang suka pedes itu kayak Seneng banget ya Maksudnya bisa Kan banyak disini kenyal-kenyal semua gitu ya Bisa sampai kenyal-kenyal sampai merasakan Yang pedesnya Jadi kayak kalian gak makannya monoton gitu gak sih? Iya Apalagi kerupuknya dicobain ya Emang pedes banget menurut kamu ya? Enggak Enggak kan? Terusnya masalah kedua masih tolong Ditium dulu sayangku Hmm Rasanya gimana? Oh kok baru pertama kali jadi mungkin dia bingung ya Menjelaskannya gimana Kalau aku Aku tuh agak suka Aku lebih suka makanan yang agak manis Jadi manis itu agak kurang manis Kalau aku bisa tambahin gula Aku tambahin gula dikit dah Hmm Tapi kamu suka kentalnya kan? Aku suka kentalnya Iya Kamu suka kentalnya Masih gitu Tapi karena biar meresap Hmm Dalam Iya Dibiarinnya sepeda-peda di dalam sepeda Meresap bener banget Tadi aku udah request Minta tambahin Misalnya cobain Rupuk Tip dulu tip dulu Nunggu yang satunya lagi guys Ini yang kuah Kita mau lanjutin makan dulu Cuma kita nungguin yang Kayak sekarang lagi viral sebabnya Mama Rafael Jadi dibikin kayak gitu Ayo kita lihat gimana rasanya Saya ngaku menderita nih kayaknya Pudus banget emang saya Enggak Lumayan Jadi guys ini selanjutnya Aku mau kasih ininya dulu Biar ada seger-segernya guys Karena Kalo gak ada seger-segernya jatuhnya jadi pedes banget Dan aku pesannya ini karena level 3 ya Jadi agak Pedes Nah Enggak cobain Kita disclaimer ya Enggak suka sama kencur Enggak bakal suka sama seblok Kencur itu cita rasanya bener-bener Strong banget gak sih ya Iya Nental di lidah Iya di lidah dan segala macem Ini apanya ya? Kita enak coba kerupuknya Yang ini biasanya Kalo kerupuknya Kak Kalo Rafael Ini? Iya Ini kerupuk? Iya Itu kerupuk Itu kerupuk Uuuuuh Modelnya seperti Omat Uhuh Mau garpu Udah udah Nih ya Pencurnya strong banget pasti Hmm Langsung kayak tingling gitu di lidah Tingling itu kayak Kecebutan Aku coba ya Bisa gak aku ngigitnya? Kenyal banget Kenyal banget Banget Hmm Potong aja Kayak aja nih Hmm Pencurnya strong banget ya Iya Ini isinya kalian bisa pilih sendiri sih Jadi kalian bisa pilih yang kuah Atau yang kayak gini yang kering Tapi sebelah itu aslinya Mulainnya kayak kuah gitu ya Sebelah yang asli mana? Ini barusan Kuah Tapi yang bener juga sebenernya Harusnya gak berkuah Gak tau ke sini yang bener kuah apa Aku gak Mana yang bener Kita kurang pro ya Sama ini Tapi ada enaknya juga loh yang ini Jadi kayak Kalau yang kuah itu kan Bumbu-bumbu di sekitarnya Perupuknya itu kan larut ya Hmm Kalau ini dia kayak Jadi kental Nempel Aku ibu suka yang model gini sih Daripada yang kuah Kayak lebih kayak cemilan gitu Jadi kayak Oh jadi buat cemilan ya? Iya jadi kayak lebih cemilan Air uja Iya Air uja Flitnya 1-5 berapa yang ini? Ini empatnya Kalau aku berkurang ya Tidak sepenuh Karena aku gak suka kencur Dan Lebih kerasa ya kencurnya ya? Sangat berasa menurut aku Aku juga udah pernah bikin ini Aceh ya Tidak pernah bikin ini di rumah Kincurnya kita sedikitin banget Kita banyakin gula sama garumnya Menurutku ini Gurinya dapet Ini buat aku yang suka manis Ini kurang manis Gitu Nyari apa? Nyariin apa? Nyariin lauk Gak ada lauk ya? Gak ada lauk ya say Gak ada daging Boleh gak di sebelah itu ditambahin kayak Telur puyu Atau Boleh Atau apa gitu Kalau di Jakarta Kalau di Jakarta bisa lengkap ada dagingnya yang Gak apa Kita mau lanjut makan dulu Nanti selesai makan kita closing Oke guys Segitu dulu Review seblak kita hari ini Akhirnya aku mau pertama kali nyobain seblak ya Seblak yang Betul-betul Lengkap Iya pertama kali nyobain seblak Mau nyobain seblak lagi yang lain nanti Aku cukup tau deh Cukup sekali aja Bukan karena gak enak Tapi karena memang Bukan tipe ku ya Udah pedes Terus banyak Minya karbo Oh jadi gitu Mikirin kalori banget ya Susah Enggak sih Maksudnya kalau makan suka nyari gitu Protein gitu Ya mungkin kurang dagingnya aja kali ya Kalau ada dagingnya kayaknya lebih asing Oke guys segitu dulu review dari kita Ini review jujur dari kita Dalam artian Bisa berbeda selera sama kalian juga Karena kan makanan itu tergantung selera masing-masing Jadi Mungkin apa yang kita bilang enak Juga bisa Belum tentu kalian suka Gitu juga sebaliknya Jadi ya Segitu dulu Thank you guys for watching Don't forget to like Share, comment, and subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax